Intro Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Semarang bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan sidak stok makanan di salah satu mal kota Semarang yakni Transmart Logorejo. Sidak stok makanan tersebut dilakukan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru Nataru. Menjelang Nataru, BPOM Semarang dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan sidak sejumlah stok makanan dan bahan pokok di Transmart Logorejo, Semarang pada Senin 12 Desember 2022. Pihak BPOM Semarang menyatakan bahwa mal tersebut sudah cukup bersih dan rapi. Hasil sidak tersebut yaitu terdapat beberapa kaleng makanan yang penyok dan beberapa minuman yang belum mencantumkan label dan izin edar. Selain itu, gudang penyimpanan makanan di mall tersebut masih terdapat kotoran tikus. Kita akan dilakukan dengan makanan dan kita akan melihat kelurut berikut yang diperlukan. Kita memilikikan ada berikut yang diperlukan, yang diperlukan diperlukan, atau diperlukan diperlukan, yang diperlukan diperlukan, kata lidah mitab, misalnya kata luar t truck. Kita akan melihat beberapa pengangur sedar atau tumbuhan yang ada. Kita akan sampai kalau kita berkualangnya kami dimasukkan ke tengah. Kita akan sampai yang dalam tengahkan, setara keseluruhan sudah sudah mencantumkan label dan izin atau izin edar. namun masih ada satu tadi produk kurma yang ditemak itu belum mencantumkan label dan ikan-kiranya segimana dari usinya kurma itu kan merupakan produk import dari importernya harusnya sudah memiliki nomor PL sebagai nomor ikan-kiranya kemudian misalkan ada di hal retail seperti ini yang melakukan refacking itu kita menemukan nomor ikan-kiranya selama tidak ada pelakuan lain selain peteng aja yang menangat aja terus juga bisa mencantumkan nomor PL-nya sekaligus mencantumkan nomor perusahaan penerapan penanganan yang PL-nya Hafifan Urasana melaporkan dari Kota Semarang Jawa Tengah